Nah, di antara sekian bonsai, saya sudah lihat-lihat, saya fokus ke bahan yang satu. Saya fokus ke bahan serut, lumayan agak gede sih. Kalau bahan yang lain sih banyak, fokus ke ini. Saya nge-trip dari Jatisrono ke Semin Jogja sekitar 70 kg. Nah, ini mampir ke tempat bonsai-bonsai, karena saya juga hobi bonsai, cuma enggak banyak sih. Berbagai jenis bonsai, cendengah, pembunuh, ilang-ilang, ini ilang-ilang, ini serut sudah mulai jadi, perlampingannya sudah mulai jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Jejak Mas Hasan, dalam acara Wirawiri Seneng. Kali ini saya nge-trip ke Jogja, tepannya di Semin. Sekalian, ini sebenarnya saya lagi kondangan, terus sekalian mampir, meliput beragam bonsai. Bonsai yang berada di daerah Semin, di tempat saudara sih. Sekalian bikin konten. Seperti apa bonsai-bonsainya, langsung saja kita simak penampakannya. Ini sebenarnya masih pemula, tapi lumayan juga sudah jual. Lumayan banyak sih, tapi bahan-bahan, kecil-kecilan. Yang bagun-bagun sudah banyak yang keluar, ini cuma sisanya, belum dongkel lagi. Langsung saja, yuk cek di daerah. Nah, ini beragam ininya, ini masih mentah-mentan semua, kecil-kecilan. Masih mentah-mentan, masih ditumpuk. Ini beragam koleksi jenis tanaman bonsai. Ini jenisnya wawong laut. Ini biasanya tumbuhnya di... Ini banyak di gunung tidur ini. Di pinggir-pinggir laut. Kalau di pedesaan sih jarang sih saya nemuin. Ini di laut-laut, ini biasanya. Belum dapat-apain. Ini daunnya bisa kecil juga kalau sudah dipuning. Serup, sedikit-sedikit selan. Kalau yang ini ampas putih, masuk dalam golongan jenis ficus. Ini buang saya kecil-kecilan. Kimeng. Ini sisir. Wah, keren ini. Kakinya, biar ini susah sisir. Gampang hidup, tapi gampang mati juga. Oh, ini ada serut-serut. Di atas. Oh, ri. Serut. Ini kita tetepan. Tetepan itu. Terus. Kimeng. Kemen yang kecil-kecilan. Kembali ini. Kimeng. Ini kecil-kecilan nih. Ini hidup batu karangnya gitu. Ini apa ini? Kokianti. Kokianti. Lokal. Kokianti lokal. Ini asam. Tonton lokal. Asam Jawa. Serut lagi. Tapi damian ke serut. Nah, ini prospek juga. Ini cuma belum di ini. Kalau menurut saya ini tinggal dinaikin dikit. Ini kalau akarnya udah mulai tumbuh. Agak naik sedikit. Justru ini tebing. Karakternya kesini malah. Kalau saya mah. Tebing. Ini lumayan nih. Berkarakter semua ini. Sedangkan meskipun gak jumbo ini. Tapi berkarakter ini. Kalau buat hiasan teras mah udah keren lah. Tinggal. Tinggal bentuk. Yang penting. Hidup aja dulu kan udah ini. Kalau udah hidup kan tinggal bentuk. Serut juga. Nah, diantara sekian bonsai. Saya udah lihat-lihat. Saya fokus ke bahan yang satu. Saya fokus ke bahan serut. Lumayan agak gede sih. Kakinya cukup lumayan bagus. Menurut saya sih berkarakter. Kalau untuk karakter kan relatif ya. Tergantung selera. Ini kaki-kakinya saya senang padat. Terus. Berfosil. Nah, kita langsung. Simak penampakannya. Nah, ini babon serut. Ini guys. Perbandingannya. Ini satu. Ini jenisnya serut. Kurang lebih ini berapa tahun ini mas? Mendapatnya kurang lebih berapa tahun ini? Lima bulan ada ini mas? Lima bulanan. Lima bulanan ini. Yang jelas ini ketimbun akarnya udah banyak. Ini sangat berkarakter fosil yang jelas ini kan? Nah, kaki-kaki punya fosil. Perbandingannya. Nih. Ini padat full ini. Fosil juga. Ini masih belum dibentuk ini. Barangkali ada yang minat. Dilepas ini. Harga cocok ini. Ini jelas bahan belum di otak-atik. Masalah. Masih alami. Yang jelas ini. Ada beberapa yang. Yang dikorbain sih. Motong. Karena ini kan. Milih. Mahkota. Mahkota. Mahkota ini. Ada yang dikorbain. Yang jelas ini. Kaki-kakinya udah fosil-fosil. Ini pakai bak ember yang. Itu ukuran bak ember cuci. Ini proses dari dongkel terus ditanam di bak ember ini selama lima bulan. Belum dibentuk, belum di kawat-kawatin. Ini menang di kakinya ini. Ini kalau diangkat udah full ini akarnya. Ini lebih bagusnya lagi di ini sih. Di ground dulu. Nah, ntar. Biar akarnya gede terus. Ntar dipilih akar-akar yang masuk. Ini penampakan dari depan. Ini penampakan dari belakang. Dari sisi mana adanya bagus kakinya. Tapi lebih mantep lagi dari ini sih. Dari depannya. Karakter fosil. Cukup sekian vlog hari ini. Atau informasi hari ini. Kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Jumlah segeda vlog harian. Akhir rata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat terus. Semangat tanpa batas. Terima kasih.